Intro Saya berada di Turki, negara yang ada di Asia dan juga Eropa. Jadi 70-80% wilayahnya merupakan bagian dari Asia, namun sebagian menjadi Eropa, maka disebut Euronasia. Wilayah ini menjadi unik karena iklimnya dan juga pemandangan alamnya yang luar biasa, maka Turki sebagaimana juga seperti Bali, Singapura, Hawaii adalah negara dengan tujuan pariwisata. Tapi orang datang kemari selain tentunya karena ada wisata sejarah, sejarah kuno, keindahan alam, tapi juga disebabkan karena rasa aman yang diberikan oleh negara ini kepada para wisatawannya. Jauh sebelum bangsa Turki menjadi bangsa maju dan modern, ada sekelumit kisah inspiratif yaitu kisah kebangkitan bangsa Turki adalah perang atau pertempuran Mansikert Agustus 1071. Pasukan Turki seljuk di bawah pimpinan Sultan Al-Aslan melawan bangsa Romawi Timur atau kekaisaran Bisantium yang dipimpin oleh Romanus. Ketika pasukan mulai berhadapan, Aslan mengirim duta perdamaian dan ditolak mentah-mentah karena memang kekaisaran Romawi tak terkalahkan pada zaman tersebut. Karena kesalahan perhitungan strategi, singkat cerita Romanus terluka dan tertangkap. Waktu Romanus dipaksa untuk berlutut mencium tanah, Aslan bertanya, kalau kamu di posisi saya, apa yang kamu lakukan? Romanus menjawab, aku akan membunuhmu. Lalu Aslan berkata, saya akan mengampunimu dan memibaskanmu. Seminggu sebelum dibebaskan, ia dijamu makan bersama Sultan. Diperlakukan dengan baik dan kembali ditawarkan perjanjian perdamaian namun dalam posisi yang sangat jauh berbeda. Yaitu ia harus menyerahkan Antiochia, Edesa, Hierapolis, dan Mansikert serta 1,5 juta keping emas kes dan 360 ribu peti tahunan serta menikahkan anak laki-laki Aslan dengan putri Romanus. Lalu Kaisar dibebaskan bahkan diantar ke Konstantinopel. Pengampunan yang dibelikan oleh Arslan berbalik menjadi penghukuman yang berat bagi Romanus karena pengampunannya itu bagi orang Romawi adalah penghinaan. Sehingga akhirnya Romanus dikudeta, matanya dibutakan dan dibuang ke Pulau Proti. Waktu pembutaan matanya membuat infeksi dan meninggal di Pulau Proti. Waktu jasadnya dibawa ke Anatolia maka bukan arah-arakan yang megah tapi kehinaan karena grup jasadnya sudah masuk ke Anatolia dengan muka yang sudah membusu. Pengampunan yang dibelikan oleh Arslan membuat kemenangan Turki atas perang Mansikert bukan hanya kemenangan secara fisik tapi kemenangan secara moral bahwa bangsa Turki adalah bangsa yang beradat yang memperlakukan tawanan secara manusiawi. Tapi sikapnya ini justru menjadi senjata yang luar biasa karena Roma sikapnya terpecah sehingga ada perpecahan dari dalam lalu ada kudeta dan akhirnya justru Roma sangat mentakuti bangsa Turki pada zaman Sultan Arslan. Sultan Arslan lebih tepatnya bukan ditakuti tapi dihormati, disegani karena kebijaksanaannya yang luar biasa dia membebaskan, mengampuni bahkan memperlakukan tawanan secara sangat manusiawi tapi itu berbalik menjadi penghormatan terhadap dirinya. Nah untuk Anda sebagai pemimpin apapun level kepemimpinan Anda apakah Anda pemimpin yang ditakuti atau dihormati dan disegani kalau Anda mau menjalani kepemimpinan Anda dengan kebijaksanaan dengan kemuliaan dengan perhatian dengan kasih sayang tanpa mengurangi ketegasan menegakkan hukum maka saya percaya Anda pun akan dikenang sebagai pemimpin yang mulia dihormati dan disegani. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Turki Salam Dasyat Luar Biasa! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.